Pemirsa gudeg merupakan makanan khas yang dengan mudah bisa dijumpai di penjuru kota Yogyakarta dan salah satu gudeg yang legendaris adalah gudeg Mbok Linduh di jalan Sosro Wijayan, Yogyakarta yang telah berjualan sejak zaman kolonial Belanda. Kira-kira seperti apa rasanya? Berikut liputannya. Berkunjung ke Yogyakarta tak lengkap rasanya kalau tak makan gudeg. Makanan khas yang terbuat dari buah nangka ini dapat dengan mudah ditemui di seluruh sudut Yogyakarta. Salah satunya gudeg Mbok Linduh di daerah Sosro Wijayan yang konon ceritanya sudah berjualan sejak zaman kolonial Belanda, yaitu tahun 1940. Ratiyah, generasi kedua gudeg Mbok Linduh menceritakan awalnya almarhum ibunya Mbok Linduh berjualan keliling, namun seiring bertambahnya usia akhirnya ibunya berjualan menetap di Sosro Wijayan ini. Diterasa gudeg Mbok Linduh yang kental akan bumbu rempah pilihan, serta rasa manis dan gurih yang pas membuat gudeg ini masih melekat di hati para pelanggan. Untuk menyantap gudeg Mbok Linduh tersedia beberapa pilihan lauk yang dipanuhkan dengan nasi atau bubur, diantaranya krecek, tempe tahu bacem, telur, atau hayam. Meski Mbok Linduh sudah berpulang, namun rasa gudeg ini tidak pernah berubah dan masih menjadi pilihan favorit wisatawan saat berkunjung di kawasan sekitaran Malioboro. Ini baru pertama, cuma tidak sering dibawain gitu seolah-olah sama keluarga. Oh, gudeg asli Jogja, buat pecinta makanan manis sih pasti suka banget. Terus kemudian, apa ya? Kalau kita makan gudeg di luar Jogja kan biasanya agak asin ya, kalau sini memang manis terus asli banget kan. Gudeg Mbok Linduh ini sudah jualan sejak tahun kapan, Ibu? Dari tahun 40. Terus ini sudah generasi keberapa, Ibu? Ke dua. Untuk bisa menyentap gudeg Mbok Linduh, Anda cukup menyiapkan uang 15 hingga 45 ribu rupiah saja. Sementara warungnya buka mulai pukul 5 pagi hingga pukul 10 pagi setiap harinya. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, INews melaporkan. Jogja kanassy adalah dienfy melaporkan baru-5 pagi setiap harinya? Jogja nak majoring2-5 pagi. Jogja ada mis itself dan semakin sama.